hai 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 halo Halo salafers kembali di Mendedap Pasak bersama aku Resi kali ini aku bakalan ngajak kalian buat nggak ngajak siang nggak coba pasak-pasak bareng bikin jajanan ala SD ya ini jajanan yang supereconomis enak terus pastinya dia juga bergizi juga完ah Jadi kali ini aku bakalan bikin martabak telur lumpia ala SD nah ini aku udah siapin kulit lumpianya ya ya terus juga di sini aku udah siapin telurnya nih nanti kita pakai telur ada sosisnya juga terus di sini juga ada garam ya so farse garamnya aku pakai setengah sendok teh lalu ada kaldu bubuk aku pakai setengah sendok teh ada seperempat sendok teh merica bubuk lalu ada satu batang daun bawang ini ada tiga lembar kol ya Nikolnya tinggal diiris-iris tipis aja kayak gini ya so farse terus untuk bahan lengkapnya di sini aku ada saus sambal jadi nanti saus sambalnya bakal kita coret ke jajanannya Oke sekarang langsung masuk ke proses pembuatannya aja ya kak ya boleh lanjut nah ini langsung aja aku pakaiin telurnya ini telurnya tiga butir jadi nanti bakal jadi tiga porsi ya kak ya Hai ini telurnya kita kocok dulu ya kita kocok lepas kalau misalnya kalian nggak mau dikocok lepas mau langsung-langsung dimasukin ke dalam juga nggak papa ya jadi langsung dipecahin di tempatnya ya tapi kali ini aku mau dicampur-campur dulu semuanya Hai garam Hai sudah kaldu bubuk juga Hai pakai untuk warga Facebook juga boleh banget ya udah join aksen-aksen siapa nih suka tadi jalan ini ya ya kakak-kakak telur tapi lumpia betul itu warganya goceng 5000 tapi kayaknya kalau 5000 itu bukan yang apa namanya nggak pakai sosisnya juga ya biasanya cuman telur terus kolnya sedikit gitu nih kita bisa bikin sendiri dan lebih banyak lagi bener banget nih tinggal kita masukin aja kolnya Hai Oke Bunda Andriani lebak bulu lebak bulus Halo Bunda Andriani nah udah jadi ya sekarang kita langsung ke kompor nih pokoknya beneran simpel ya kak ya bikinnya cepet-cepet banget juga ya sosokos ini mau kasih minyak Hai minyaknya juga tipis-tipis aja nih minyaknya tipis-tipis aja nggak usah banyak-banyak karena kalau di abang-abangnya tuh dia beneran pakai wajan yang kayak abang-abang maka lebar ya kayak yang flat ya hai 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 oke ini aku mau Hai pakein nanti tinggal kita siram aja ya ini satu porsi bisa jadi berapa nih ya satu resep bisa jadi tiga porsi kan tadi kita pakai tiga telur ya kak ya Wah jadi bener-bener full telur beneran isiannya apa aja bikin matabak telur Kak ini tadi aku isinya pakai telur tapi telurnya itu telur ayam ya sosokos pakai telur ayam terus ada sosis ada kol juga ada daun bawang juga kita pakai daun bawangnya juga lumayan banyak ya social force terus juga di sini ada garam merica bubuk sama kaldu bubuk udah tinggal dikocok-kocok aja semuanya jadi satu nih mau langsung aku masukin aja telurnya Hai ini nanti kita juga cantumin HPnya nih Iya betul karena aku udah hitungin kalau misalnya kalian kalian mau jadiin ini buat ide usaha ya Nah ini bisa ditambahin lagi kolnya tinggal kita tutup Oh pantasan aja kalau ini nggak bisa nyata mati kita pindah sini aja kali Kak ya boleh Kak nah nanti kita bikin satu lagi ya Hai ini kalau udah nanti ditutup sama Oh yang satunya lagi kok kok sama kulit lumpia lainnya nah selesai juga bisa pakai bakso kali ya Mbak bisa-bisa banget kalau misalnya kalian mau rasa pedas bisa ditambahin bubuk cabai juga ya Hai ini kalau kita masak sampai dia kering baru nanti dibalik hai 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 Oke boleh nih Bunda-bunda yang udah join apsen wabuk ibu bunda firel lamongan hadir Halo gimana lu kemarin udah bikin soto lamongan katanya enak banget banget Wah mantep ya Hai kita sekarang lagi bikin matabak telur lumpia ini jajanan SD yang lagi hype banget ya kayaknya dulu waktu aku kecil sih belum ada betul-betul ini untuk kita kecil belum ada tapi sekarang-sekarang ini udah banyak banget yang jual hai 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 Wow ini tadi karena ternyata kompurnya mati ya Kak jadi dia nggak sempat menggosong kalau kalian di rumah punya wajan-wajan yang buat martabak itu bisa dipakai ya sosokers jadi kan memang dia yang datar gitu ya kayak rata atau kok misalnya enggak ada kayak aku sekarang bisa dipakai teflon yang aja yang flat betul hai 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 oke pada nyimak nih bun boleh sambil absen-absennya sosokers ya kali ini kita bikin jajanan dulu kalau misalnya kalian mau bikinin jajanan buat anak-anak di rumah biar nggak di luar bisa juga nih sosokers karena bikinnya gampang tinggal masukin aja telur tambahin sosis daun bawang usahnya aku tambahin sayurannya ini pakai kol ya kalau kalian sayurannya mau bikin di rumah nih mau pakai wortel yang diparut itu juga bisa ini sih kering kan aku kalau gini jualnya 8.000 iya benar-benar ini kalau murah ya Bu betul biasanya kalau yang 5000 itu kayaknya telurnya satu deh bener ya campuran campur Lampung hadir Halo Halo ini kalau di Lampung ada kabung jajanan lumpia kayak gini ya Nah ini udah angkat nih ya sosokers nanti kita potong-potong Sekarang kita bikin lagi yang versi pakai saus sambalnya juga ya Kak biar pedes Hai versi pedesnya ya Hai toh pakai bubuk cabai juga boleh cabai boleh pakai cabai tabur juga boleh ya sosokers ini aku masukin telurnya ini kita telurnya pakai setiap porsi pakai satu butir ya sosokers tambahin kolnya lagi biar banyak sayurannya ini aku kasih saus sambal versi pedesnya ini versi lebih pedesnya ya tinggal kita tutup lagi pakai kumpi yang lainnya ini bikinnya gampang banget gampang ini 15 menit udah jadi semuanya ya betul Hai met siang Kak Bunda Iko Hada Iko Halo Bunda Iko selamat siang Ayo kita hari ini lagi bikin jajanan jajanan praktis nih jajanan praktis yang bisa jadi di jualan buat saya lompat juga banget aku juga udah hitungin HPnya ya harga pokok produksinya dan juga harga jualnya istimasi harga jual jadi kalian bisa kalau misalnya mau kira-kira jualan nih di di rumahnya sebelahnya ada SD ya kak yang mau coba jualan ini boleh nih sosokers tinggal dibalik ini pokoknya kalau bikin kayak gini pakai pen anti lengket udah paling enak ya benar saya kalau pakai pen yang lengket nanti dia hancur kulit lumpianya Hai teruskan ini kalau pakai pen anti lengket terus kita nggak usah pakai minyak pun bisa ya kak jadi kalau bikin dirumah pun dia tetap jadi makanan yang sehat ya sosokers ya karena nggak pakai minyak terus tadi jadi juga pakai ada proteinnya dari telur ya ada daun bawang ada kolenya juga ada sosis kalau kolenya mau diganti pakai sayuran yang lain juga boleh Hai aku pernahkah jualan matabak telur wabu bisa kali nanti kita apa masih jualan apa udah enggak nih soalnya pernah ya iya pernah ini merah yang lebih pedas Iya kayaknya sih buat kita sih yang lebih dewasa lebih pedas lebih enak jadi nggak enak ya ini udah kering aku angkat lagi ya terakhir kita bikin apa ya ini terakhir kita pedesin lagi ini juga kali ya lanjut aku jual 5000 5000 murah ya orang-orang ya ini sih gampang banget aku nanti juga mau bikin bikin ya Kak emang kalau bosen kan ekotor dader kan bosen ya jadi bikin variasi telur yang lainnya apalagi ini sama-sama pakai satu butir ya betul atau kalau bisa nggak mau dikocok bisa bisa langsung dipecahin gini sosokos terus kalau Bang Abang kadang suka ada yang pakai bubuk gitu ya Kak yang benar bubuk-bubuk kasih ibu terus bubuk pedesnya keju manisnya betul iya bener-bener bubuk kejunya juga hai 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 jadi bener nih nggak sebelum 15 menit baru 10 menit lebih ya tapi aku udah jadi semua bahannya udah dibuat juga benar Hai jadi setelah for bisa langsung rekuk di rumah nih karena bahan ekonomi gampang dibuat dan yang pasti cepat banget jadinya cepat banget jadinya tiga porsi cuman 15 menit aja nih kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol enggak sih bener kalau nggak sambil ngobrol-ngobrol malah nih kayaknya 10 menit udah selesai semua udah mau prepare ya dah Hai ntar kita potong-potong apa gimana iya Kak nanti aku potong ya sesuatu biar lihat dalamnya kayak gimana hai 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 karena beneran baris wajib di cook review nih review boleh langsung ya hubungannya hasilnya kayak gini bu Hai Hai gede banget nih bisa dibikin slice slice gitu ya iya nih dibagi dua juga bisa dua dulu aku potong deh langsung biasa kalau bang-bang dibungkus gitu ya Kak bener pakai itu kertas-kertas nasi nih aku potong lagi apa jangan nih Kak boleh tadi potong gini aja gitu masih gini sih abang-abang iya gitu bener kalau bang-abang bisa jualnya kayak gini aku ambil satu bagian deh Hai tercoba ini ya sosokers nih aku mau angkat ini dulu Hai buh hatinya udah pas minta geser lu nggak ada 15 menit udah jadi jenis semuanya semuanya hai 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 hanya aku mau cobain dulu satu Hai panas ya sudah begini panasnya Oke sih pedasnya ya Hai mungkin nanti dicocok saus juga boleh lagi kali ini udah pedas Oh iya sambalnya tadi pakai serap pedas jadi udah pedas asal first enak rasa abang-abang SD banget bedanya kalau ini kurang lebih micin ya Pak betul kalau ngasih bisa taburan-taburan lainnya kalau ini tadi aku pakai lu bubuk cuma sedikit tapi rasanya tetap enak banget hari yang mau resep penyiasatnya pokoknya bakal aku cantumin di caption terus kalau mau perhitungan harga jualnya juga nanti bakal aku masukin sampai ketemu di video berikutnya bye 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 berikut selamat mencoba Hai jadi Bunda hai 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 hai